Ya, Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, langsung saja kita akan bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juru kamera Nova Maulana di Bursa Efek Indonesia. Cikal, bagaimana pergerakan harga IHSG hari ini setelah libur lebaran yang panjang? Iya, Popi, setelah pasca libur lebaran, di mana prediksi untuk posisi IHSG ini sempat ada predisi yang bermacam-macam, dan saat ini kami melihat masih pada zona angka 5.847, kita akan melihat bagaimana statistiknya pada pagi hari ini, Popi, di mana untuk IHSG pada pembukaan kali ini masih di angka 5.848 dan masih berada di zona hijau, artinya ini sinyal positif begitu dengan trending volume sekitar 0,31 persen, kemudian trading value di angka 16,33 persen dengan trading frekuensinya di 45,56, trading value 1,476, kemudian trading value 1,126. Ini pun sesuai dengan sebelumnya prediksi pasca atau setelah libur lebaran 2017, di mana IHSG pada perdagangan awal pada pekan ini memang diprediksi di angka 5.752 hingga 5.847, ini menurut dari analisis dari PT. Indosurya Mandiri, di sekuritas, di mana untuk mengawali awal bulan Juli, sekaligus awal dari semester kedua 2017, ini dan juga pembukaan pasca ribur panjang pasar saham akan berada di jalur hijau. Kemudian rilis data perekonomian inflasi hari ini diperkirakan juga akan teransir dalam kondisi yang terkendali, sehingga dapat menunjukkan bahwa kondisi perekonomian memang berada dalam kondisi yang stabil. Dan kondisi stabil ini juga didukung oleh tentunya beberapa faktor yang sudah diprediksi juga sebelumnya oleh para analisis mengenai kondisi dan juga pembukaan dari IHSG pada pagi hari ini. Ya, Cika, lalu sektor saham apa saja yang hari ini bisa menarik bagi para investor di Indonesia? Ya, memang untuk saham-saham yang sudah direkomendasikan, sudah disebutkan sebelumnya terutama pada pasca ribur lebaran, kemudian juga setelah ribur lebaran, di mana para analisis ini sudah mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk pada perdagangan hari ini diantaranya PT HMSP, kemudian ADHI, LSIP, KLBF, BBCA, kemudian BBNI, JSMR, ROTI, ASII, serta PGAS. Ini yang memang harus dicermati, terutama pasca dari libur panjang dari lebaran ini. Kemudian ada beberapa memang sektor saham juga yang sudah direkomendasikan sebelumnya, terutama saham-saham dari perusahaan dari PT, dari sektor ekonomi, kemudian sektor retail, karena memang sebelum lebaran ini beberapa sektor retail juga menjadi salah satu yang daya tarik tersendiri tentunya, Popi, bagi para investor untuk menanam sahamnya mereka. Begitu, Popi? Baiklah, Cikal. Terima kasih atas laporannya, dan pemirsa ini mungkin yang bisa menjadi rekomendasi Anda, sektor retail masih menjadi andalan untuk Anda para investor yang ada di Indonesia. Cikal Mutazam dan juga jurukamera Nova Maulana dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, Cikal.